Spanyol mengalahkan Perancis 5-3 untuk merebut emas sepak bola putra Olimpiade 2024. Upaya dramatis Lesbles di waktu normal sukses diredam La Furia Roja di babak tambahan. Bermain di Parc des Princes, Jumat 9-8 Perancis memimpin di menit ke-12. Tembakan Enzo Milot usai menyambar bola sapuan Alex Baena berhasil di tepi skipper Arnaud Tenas, namun bola kemudian berbelok dan masuk ke sudut kiri gawang. Tak butuh waktu lama bagi Spanyol untuk menyamakan skor. Kerja sama Sergio Gomez dan Baena di menit ke-18 berujung umpan terobosan untuk Fermin Lopez di kotak penalti. Dengan satu tembakan, pemain Barcelona itu menaklukkan keeper Guillaume Restes. Lopez membawa Spanyol berbalik unggul 2-1 pada menit ke-25. Sontekan Abel Ruiz usai menerima umpan silang Juan Miranda dari sisi kiri berhasil dihalau Restes, namun Lopez sukses menyambar bola liar untuk mencetak gol keduanya di laga ini. Tak berhenti di situ, Spanyol kembali menambah gol pada menit ke-28. Tendangan bebas Baena meluncur deras ke sudut kiri gawang Perancis tanpa mampu dihalau Restes yang sudah mati langkah. Skor 3-1 untuk Spanyol bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Perancis berhasil membobol Spanyol di menit ke-78. Tendangan bebas rendah dari Michael Olysee berhasil dibelokkan oleh Magnes Agliace dan masuk ke gawang tanpa mampu dihalau tenas. Skor menjadi 2-3. Tuan rumah lalu mendapat penalti di injuri time babak kedua usai Arnaud Kalimuendo dijatuhkan oleh Benat Turientes. Video asistan referi mengonfirmasi kejadian tersebut. Mateta yang maju sebagai penendang sukses mengecoh tenas. Skor 3-3 bertahan hingga usai. Dalam babak 2x15 menit, Spanyol kembali unggul 4-3 pada menit ke-100. Sergio Camelo sukses menaklukkan restes dalam duel 1 lawan 1 dengan tembakan log jarak dekat usai menerima umpan terobosan jitu dari Sergio Gomez. Perancis kembali berupaya mengejar, namun Camelo mencetak gol keduanya di menit 120 plus 1 via serangan balik untuk mengunci kemenangan 5-3 di akhir laga. Spanyol menjadi pemenang Olimpiade 2024.